Dengan naik sepeda motor, sekitar 300 buruh mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pekalongan. Mereka menuntut kejelasan pesangon 100 lebih karyawan PT Pismatek yang belum terbayarkan meski sudah satu tahun di PHK. Para buruh juga menolak sistem kerja outsourcing yang ditawarkan oleh perusahaan apabila mau dipekerjakan kembali ke PT yang berbeda. Buruh menolak bekerja kembali dengan alasan perusahaan yang baru, jam kerjanya tidak jelas dan dibayar saat masuk kerja saja. Atas tuntutan itu perwakilan buruh diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Rencananya Komisi 4 DPRD akan memanggil pihak PT Pismatek yang kini beralih menjadi PT Gajah Duduk untuk bertemu bersama buruh. Tuntutan segera tanggalnya akan kita carikan hari yang baik di bulan Desember. Dengan hari yang baik itu akan kita bertemu dengan orang-orang yang baik sedikit bersama sehingga aksinya pun akan baik. Unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Pekalongan. Mereka berjanji akan terus melakukan aksinya apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.